Laporan itu disampaikan kemarin sebenarnya, jadi Kamis disampaikan, kita sudah terima, kemudian kita masuk pada tahap verifikasi. Verifikasi ini tahapan untuk memeriksa kelengkapan dari laporan yang diajukan, baik kelengkapan formil maupun kelengkapan material. Berapa lama itu tahap verifikasi dilakukan di KAYI? Ya, tidak ada waktu definitif sebenarnya, jadi tahapan ini dimaksudkan, ini di luar kasus ini ya, tahapan ini sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan pelapor. Jadi kalau ada pelapor-pelapor misalnya yang mendapati ya, ada dugaan pelanggaran perilaku hakim, kemudian mengajukan kepada Komisi Judisial, tapi kurang syarat-syaratnya, Komisi Judisial itu membantu untuk melengkapi syarat-syarat tersebut. Jadi ada proses komunikasi dua arah ya, antara Komisi Judisial dengan pelapor. Nah ini yang sedang berlangsung, tapi prinsipnya segera.